Beredar video viral menunjukkan aksi seorang ibu-ibu berdaster berkelahi dengan pemotor perempuan. Mereka berkelahi di tengah jalan hingga memancing warga untuk turut memisahkan. Peristiwa itu viral di media sosial, diunggah salah satunya akun Instagram at fakta.indo, Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Dalam video tersebut, nampak pemotor perempuan dan seorang ibu-ibu berkelahi di tengah jalan. Mereka tak menghiraukan kendaraan lain yang melintas. Tak berselang lama, sejumlah warga pun berlari untuk memisahkan keduanya. Sampai pada akhirnya, mereka pun tak berkelahir dan si ibu-ibu berdaster memilih pergi meninggalkan lokasi kejadian. Pada keterangan unggahan postingan tersebut, dituliskan jika ibu-ibu berdaster itu yang memulai keributan lebih dulu dengan mengajak pemotor untuk berkelahi dengannya. Ia berpura-pura ditabrak oleh pengendara lain padahal memiliki niat merampok tas. Ibu-ibu tersebut akhirnya berusaha untuk merampas tas milik pemotor. Alhasil korban mencoba melawan dan terjadilah perkelahian. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022 di Simpang 4 Jembatan Pekauman, Kota Banjarmasin. Warganet pun memberikan beragam komentarnya. Beberapa di antaranya, merasa modus tersebut patut diwaspadai karena bisa membahayakan korban. Ada pula yang menyayangkan pelaku bisa pergi begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Selain itu, ada juga yang memberikan saran untuk menggunakan dashcam agar bisa terus waspada terhadap berbagai peristiwa di jalanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!